Intro Di hempas badai gagal berumah tangga, pekan ini artis Tommy Kurniawan muncul mengutas kejutan yang mencolok mata. Iya, sempat menghilang dan tertutup menghadapi sidang perceraiannya dengan Fatima Tania Nadira. Kemarin setelah 1x24 jam resmi mendulang ponis cerai, akhirnya Tommy Kurniawan muncul dengan pemandangan yang tak biasa. Tommy terlihat lebih religius, menjalani pengajian di sebuah majelis taklim menyisakan tanda tanya. Diguncang badai masalah gagal berumah tangga, mungkinkah Tommy sengaja menenangkan diri? Dengan menjadi lebih religius, rutin mengikuti pengajian bersama sderet selebriti seperti berikut ini. Ya, Alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk beribadah lebih dalam lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau terlihat religius, ya nggak juga sih, mungkin kebetulan aja. Tapi Alhamdulillah dengan pengajian-pengajian seperti ini membuat merasa saya lebih tenang, lebih nyaman bersama teman-teman, sharing, berapa lama, nggak temu, seperti itu. Mengalihkan dengan kegiatan positif, saya rasa itu menjadi satu hal yang pilihan yang paling baik saat ini saya jalankan. Untuk menghindari hal-hal yang negatif lain. Anehnya hingga kini Tommy Kurniawan mengaku belum tahu pasti mengapa Tania memilih jalan bercerai dengan dirinya. Benarkah karena kesibukan hingga Tommy jadi kurang perhatian, menjadi alasan Tania untuk berpisah dengan Tommy? Entahlah, yang jelas, meski telah resmi bercerai, kabarnya Tommy masih memendam asa untuk bisa rujuk kembali bersama Tania dengan memanfaatkan masa idah pas cacerai. Akankah Tommy berhasil? Masih ada masa idah sampai sekarang, masih ada dua setengah bulan lagi. Artinya, ya kita belum tahu dalam dua setengah bulan ke depan akan terjadi apa. Dan yang jelas secara administrasi negara sudah diputuskan kemarin gitu. Ya, saya nggak tahu itu, nggak pernah terpikir dan saya nggak tahu sama sekali yang tahu hanya Tania. Yang jelas, apa yang pernah Tania bicarakan dan mengungkapkan di salah satu acara di televisi adalah itu yang dia ungkapkan kepada saya juga. Bahwa saya kurang perhatian dan terlalu sibuk kerja, cuma itu aja. Sampai detik ini hal-hal yang lain saya masih belum tahu lagi alasan. Tapi siapa sih yang mau cerai? Nggak ada yang mau cerai kan? Nggak ada juga yang mau rumah tanya kayak gini apa, kita udah punya anak dua. Tapi kan kita juga tidak bisa mempertahankan sesuatu yang memang sudah tidak bisa kita pertahankan lagi. Justru karena kita sama-sama memendam, jadinya seperti ini. Setiap kali ada masalah, kita pendam. Ya udah, dia nggak usah dibahas. Jadinya melendam, jadi kayak bulan salam. Balada Badai Kehidupan, pekan ini juga tengah mengguncang arus kehidupan pedangdut muda Ridur Roma. Ya, setelah tertangkap tangan terlibat narkoba jenis sabu-sabu, hari Kamis kemarin seolah menjadi hari penentuan. Apakah putra Raja Dangdut Roma Irama itu akan tetap mencicipi pahitnya tahanan atau dipindahkan ke dalam fasilitas rehabilitasi? Menjelani proses asesmen akhir di Kantor Badan Narkotika Nasional atau BNN selama lebih dari 6 jam. Ridur menjelani serangkaian tes, mulai dari tes kejiwaan hingga pengambilan sampel darah serta rambut. Hari ini kita lanjutkan secara kejiwaannya dengan menggunakan tes MPI. Itu secara sikisnya, namun secara hukum kita juga sudah selesai. Nanti hasilnya kita serahkan ke penyidik. Namun nanti untuk terkait apakah dua orang ini direhabitasi di mana, berapa lama nanti kami serahkan kepada penyidik. Nah sekarang pemeriksaan rambut juga sudah selesai dengan darah, besok diharapkan sudah semuanya diserahkan kepada penyidik. Dan sepenuhnya hasil itu akan digunakan oleh penyidik untuk proses lebih lanjut. Demikian. Mudah-mudahan dua jam lagi selesai. Hitungan menit berganti jam, proses pemeriksaan Rido Roma pun akhirnya selesai. Rido yang ditunggu oleh awak media pun keluar dengan diwarnai setumpuk teka-teki. Pasalnya, selain hasil asesmen yang menjadi penentu apakah permohonan pihak Rido Roma untuk rehabilitasi akan dikabulkan atau tidak sengaja dirahasiakan, Rido pun mengurai sikap diam seribu bahasa. Jangan, jangan, jangan ganggu jalannya. Satu lagi mana, satu lagi. Tolong, Pak. Iya, iya. Masa, masa, masa. Oke. So, satu. Jangan bertanya hasil, ini sedang proses dan hasilnya bersifat rahasia. Keseruan apa saja yang tercipta saat Michelle Zudit, Rizky Nazar, serta Selsa Bila Andriani menemui penonton London Love Story 2 di Solo, Hot Shot akan segera kembali. Terima kasih sudah menonton!